Hai kali ini kita melihat garis-garis beberapa garis yang lain garis yang pertama adalah garis oposisi atau garis musuh terletak di garis keantara garis kepala garis hati jika ada garis seperti ini ini menandakan beberapa hal atau beberapa gangguan atau garis oposisi atau musuh yang harus dihadapi jika memiliki garis seperti ini tidak ada garis seperti ini bukan berarti tidak memiliki saingan mesuh atau oposisi Hai tapi itu itu artinya cenderung banyak mempunyai teman tidak suka membalas dendam lebih suka berdamai jika tidak memiliki garis musuh walau jika terjadi pertengkaran cepat cepat ingin diselesaikan tidak menjurus ke dendam kesumat selanjutnya garis intuisi ini intuisi dinamakan garis intuisi makin panjang mempunyai garis seperti ini makin kuat intuisinya failing atau pirasatnya yang jika diasah atau dilatih akan cepat berkembang intuisinya akan cepat bagus kuat terutama bisa dalam bidang peramalan peka hadap situasi rasa batin mimpi atau sering kadang-kadang tahu apa yang akan terjadi melalui getaran-getaran batin atau perasaannya garis selanjutnya adalah garis ini ini adalah garis penyelamat seberapa bisa orang dapat melulaskan diri dari masalah yang dihadapinya jika mempunyai garis ini mereka biasanya selalu dapat lolos dari masalah-masalah yang mereka hadapi biasanya adalah garis ini garis kreatifitas kreatif di dalam melulaskan atau menghadapi satu masalah yang dilalui sedangkan garis ini adalah garis malaikat pelindung bisa dicek di video saya tentang garis malaikat pelindung garis penguat jika ada dua garis kehidupan ini garis penguat nah ini garis ini juga berfungsi sebagai garis pengaruh jika memiliki garis ini mereka yang memiliki garis seperti ini sangat mudah untuk mempengaruhi orang lain baik melalui kata-kata maupun pikiran maupun gerak gerik ketiga laku mereka mudah mempengaruhi orang lain untuk garis-garis yang lain silahkan cek di video saya ada ratusan tentang garis karier percintaan perkawinan perceraian bisnis bakat penyakit keturunan dan lain sebagainya tentu saja hanyalah sebuah prediksi masa depan itu tidak pastik karena hidup banyak partil yang berpengaruh kelahiran pergaulan yang paling penting adalah pergaulan situasi dan kondisi sosialan budaya sangat berpengaruh kepada kehidupan jadi jangan terlalu mempercayai ramalan 100% karena itu bisa kita ubah semua melalui niat dan kemauan bebas kita tentu dengan doa kepada yang diatas terima kasih selamat menikmati